Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara mengetahui kapan seseorang online di WhatsApp. Dan nantinya kita akan mendapatkan notifikasi ketika orang lain tersebut online di WhatsApp. Oke, langsung saja. Dan untuk melakukannya, kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu WhatState. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian kita pilih di sini I am new user atau kita pengguna baru ya. Kemudian pilih agree atau setuju. Kemudian setujui untuk segala persyaratannya. Kemudian setelah itu kita klik icon di bagian atas ini. Kemudian masukkan untuk nomor WhatsApp yang akan kita lacak kapan dia online. Oke, seperti ini. Kemudian masukkan untuk nama. Bebas ya, masukkan untuk namanya. Setelah itu pilih OK. Berhasil, kemudian pilih OK. Oke, berikutnya aplikasi ini akan meminta otorisasi dari aplikasi WhatsApp yang ada di HP kita. Kita pilih saja. Kemudian pilih next. Nah, berikutnya kita harus melakukan scan barcode menggunakan WhatsApp web yang ada di HP kita. Dan jangan khawatir untuk data akan bocor karena sifatnya hanya otorisasi saja. Jadi data kalian akan tetap aman. Nah, sekarang untuk melakukan scan-nya tentu saja kita memerlukan HP lain ya. Di sini kita bisa share untuk barcode-nya. Oke, untuk barcode-nya sudah saya kirim ke HP lain ya. Kemudian sekarang kita buka untuk menu setelan yang ada di WhatsApp ini. Kemudian kita pilih perangkat tertaut untuk menghubungkan barcode ini ke WhatsApp kita. Jadi seperti penggunaan WhatsApp web ya, tetapi jangan khawatir ini hanya minta otorisasi saja. Jadi tidak akan membocorkan data. Kemudian setelah itu silakan scan untuk barcode-nya. Oke, sudah berhasil. Kemudian sekarang kita buka untuk aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian sekarang kita pilih untuk nomor yang akan kita lacak saat dia aktif. Misalnya nomor WhatsApp ini akan online. Saya buka untuk WhatsApp. Dan sekarang kita lihat untuk notifikasinya. Dan ada pemberitahuan bahwa di sini nomor saya sedang online. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.